Presiden Jokowi Dodo merespons adanya wacana penambahan jumlah pos kementerian di Kabinet Prabowo Gibran. Jokowi bilang tanyakan ke Presiden terpilih. Saat ditanya wartawan soal wacana penambahan nomenklatur kementerian di pemerintahan mendatang, Presiden Jokowi bilang seharusnya pertanyaan tersebut ditanyakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bukan kepada dirinya. Sebelumnya, muncul wacana penambahan nomenklatur kementerian yang semula 34 menjadi 40 kementerian. Sementara soal wacana penambahan nomenklatur kementerian, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka bilang masih dibahas, termasuk di dalamnya soal kementerian yang bakal mengurusi makan siang gratis, apalagi program itu mengalokasikan dana yang besar. Gibran menyebut makan siang gratis jadi program prioritas di 100 hari pertamanya bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah, ini makanya harus kita ingin program ini benar-benar bisa berjalan, karena kita ingin program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah. Tapi tunggu dulu ya, ini belum pasti kok ya, masalah kementeriannya itu belum pasti, ditunggu aja dulu. Senada dengan Gibran, jurubicara Prabowo Subianto Daniel Anzar Simajuntak menyebut rencana awal ada badan tersendiri yang nantinya akan menangani program makan siang gratis, tidak bergabung dengan institusi lainnya. Namun Daniel bilang kecenderungannya bakal ada institusi khusus yang bakal mengurusi program makan siang gratis ini. Rencana awalnya itu ada badan tersendiri yang memang menangani terkait dengan program makan siang gratis, tidak bergabung atau tidak dileburkan dengan institusi lainnya. Jadi sekarang terkait dengan institusionalisasi program makan siang gratis terus dikaji dan memang kecenderungannya adalah ada institusi sendiri terkait dengan program ini. Makan siang gratis Inilah janji Prabowo Gibran saat masa kampanye beberapa bulan lalu jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029. Ini jadi program prioritas keduanya. Bahkan, Menko Perekonomian Erlang Gahartarto sempat melakukan simulasi program ini di salah satu sekolah dasar di Panggerang, Banten. Di bulan Maret lalu, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga tegas menyebut bakal merealisasikan janjinya memberi makan siang gratis kepada anak-anak. Prabowo bilang dananya cukup. Dan kita mulai dengan memberi makan untuk anak-anak kita, saudara-saudara sekalian. Sudah saya pelajari, pakar-pakar membenarkan uangnya ada, uangnya cukup, dan kita akan buktikan bahwa kita bisa melaksanakannya, saudara-saudara sekalian. Sementara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bapak Nasuhar Somono Arfa Bilan sudah mengkaji program makan siang gratis Presiden terpilih Prabowo Subianto. Memangkan siang yang kami kaji adalah pertama, siapa target bulunya. Kita merasionalkan secara teknokratis, karena itu bebasnya dari Banten. Siapa yang paling atas di dalam hal ini dari pakek grupnya. Yang kedua, frekuensinya. Frekuensinya seminggu berapa kali? Dua kali kan? Tiga kali? Itu habis dimastikan. Yang ketiga adalah standar visinya. Berapa kalori yang akan kita berikan? Berapa persen dari keguruhan kalori sehat? Apakah 30 persen? Apakah 40 persen? Apakah 40 persen? Usai dilantik pada bulan Oktober mendatang, tentu warga tinggal menunggu janji keduanya betul-betul terrealisasi. Tim Liputan, Kompas TV Kalau kita lihat dari website sebenarnya ada 8 program hasil terbaik cepat Prabowo Gibran. Tapi kalau kita lihat salah satunya yang paling mentereng atau paling populis adalah memberi makan siang dan susu gratis di sekolah. Pesan tren serta bantuan gizi untuk anak balita ibu hamil. Dan dari kalau kita lihat dulu kemarin sempat dilakukan simulasi ya pada tahun lalu yang dilakukan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto kala itu. Program makan siang gratis ini diberikan kepada lebih dari 70,5 juta anak dengan simulasi harganya 15 ribu rupiah per porsi. Namun sekali lagi ya catat ini baru simulasi yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Nah kemudian kita akan lihat disini pertanyaan selanjutnya saudara adalah anggarannya berapa sih? Tentu anggarannya sangat besar karena 70,5 juta anak. Nah untuk memberikan makan siang gratis kepada anak-anak ada jumlahnya 70 juta lebih anak-anak dengan simulasi harga makan siang 15 ribu rupiah per porsi. Ini angka yang keluar gak main-main. Dana yang dialokasikan adalah 253,8 triliun rupiah per tahun dan jika nantinya program ini benar-benar nanti akan direalisisikan ya program makan siang dan program susu gratis ini dengan alokasi anggaran sebesar tadi 253,8 triliun rupiah per tahun. Yang pasti ini adalah program yang sudah dijanjikan pada masa kampanye oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran pada saat kampanye kemarin. Dan ini harus segera direalisasikan di era pemerintahan Prabowo Gibran setelah resmi nanti keduanya dilantik pada Oktober 2024.